selamat menikmati ketemu lagi di bengkel mobil servis bengkel tempatnya teknisi teknisi pemula kumpul gimana tempat bengkel paling rungsep banyak untungan rokok oke ini teman-teman udah kepas angin yang pake remote nih yang pake remote dan pake tombol kutak atik katanya mati total oke kita akan lihat kita akan lihat jadi buat teknisi pemula terutama yang belum bermain di televisi harus bisa harus bisa karena kenapa konyol kalau tipi bisa kipas angin kak gak bisa oke fokus fokus dan fokus kita colokan kita on off ini ada on offnya oke tanpa ada reaksi sama sekali dan kita akan langsung analisa apakah kerusakannya kita akan cek dulu pengkabelannya apakah ada tegangan yang masuk atau tidak oke ini ada tegangan yang masuk maka kita akan bongkar kenapa ini dia bisa rusak padahal kabelnya nyambung ini teman-teman perwujudannya seperti ini kita akan bongkar dulu kita akan bongkar dulu komponen komponennya oke saya akan sisakan dulu tombol 1 saya akan sisakan dulu baut karena kenapa ini kan kipas angin bisa dikatakan kipas angin lawas yang lumayan lama jadi khawatir khawatir ini tombol on offnya yang bermasalah swing nah yang ketiga yang on off yang ketiga yang on off kita akan lihat dulu kita akan lihat dulu oke jangan masuk kita akan konsultasi terlebih dahulu teman-teman oke ini tanpa ada reaksi sama sekali walaupun kita shotkan tuh tanpa ada reaksi sama sekali teman-teman gak ada sedikit pun dan nanti kita akan berfokus kepada yang lain kepada milar dan yang lainnya jadi kita akan buka dulu kita akan buka bautnya ternyata tombol nampak seperti sehat walafiat ada air kapur juga nih teman-teman ada air kapur ini kita lihat kita lihat ini masuk ini dari AC dari AC ada sebuah seikring ini teman-teman ada sebuah seikring atau nih ini dari ini dari pemasukan AC ada sebuah seikring kita akan cek seikringnya masih baik-baik saja atau tidak dengan skala bajer saja skala yang berbunyi oke kita akan lihat oke teman-teman ini nampak pius dalam keadaan mati ini pius dalam keadaan mati nanti kita akan cek piusnya apakah hanya sekedar pius atau atau ada yang lain ini setelah pius dia melewati sebuah milar dan milar ini terdapat terdapat sebuah air terdapat sebuah air ini 330 330 kg nanti kita lihat juga apakah ada masalah yang selain seikring kita akan lihat kita akan lihat dulu ini setelah ini ada milar juga setelah ini ada milar juga sebentar kita akan lihat disini toleransinya besar atau enggak oke nampaknya toleransinya tidak terlalu besar maksudnya apa bang kalau diginiin suara ini besar banget kemungkinan listrik akan ceglek seperti itu tapi ini setelah setelah milar ini kita ikuti ini ada beberapa dioda kita akan cek beberapa dioda silahkan dilihat jarumnya apakah ada nilai atau enggak oke ini ada kita balikan ini tapi nilainya pun berbeda kita lihat jalurnya teman-teman kita lihat jalurnya ini dioda tar 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 ini ada dioda ada elfo kita pantau dulu teman-teman kita pantau dulu satu seperti itu satunya seperti ini ini nampak dioda baik-baik aja oke teman-teman kita masuk pada skala milar ini bisa untuk ukur milar juga karena kenapa hampir tiap-tiap kerusakan sering juga kerusakan ada pada milar penghubung ini kita akan lihat apabila ini kan ukurannya lumayan tinggi kita akan lihat apakah ini masih bagus atau enggak oke teman-teman ini masih layak ini masih layak karena kenapa ini masih berjalan kalau untuk milar itu kalau untuk milar itu dia amat sangat peka seperti itu dan kita coba kita coba untuk pemasangan si krimnya saya belum pasang si krimnya karena tadi karena tadi solderan belum panas kita akan pasang dengan sebuah kawat jumper aja kita membuat kawat jumper aja oke seperti ini aja jadi apabila pun hidup berarti ini saya kasih kawat jumper mungkin tidak terlihat mungkin tidak terlihat ini saya kasih kawat jumper aja cuma sekedar penghubung kalaupun ini hidup berarti ini kemungkinan besar terjadi karena ada arus singkat yang besar ya bisa dikatakan pesan berpetir atau apa yang listriknya seperti itu sehingga mengakibatkan ini dia mendapat penguatan lebih sehingga sehingga pius ini terputus oke sekarang kita tes lagi teman-teman sekarang kita tes lagi ini untuk onnya buat tombol nomor 3 untuk onnya untuk onnya tombol nomor 3 apakah ini sudah berjalan atau memang si kering akan putus lagi oke kita akan lihat tombol nomor 3 mana ini kita akan lihat tombol nomor 3 oke itu teman-teman ini pun sudah menyala teman-teman ini pun sudah menyala itu sudah menyala sekarang kita akan pasang terlebih dahulu pasang terlebih dahulu supaya lebih nyaman untuk ngetesnya guys swingnya pun bagus swingnya bagus swingnya bagus nih berputar swingnya jadi kita akan lihat bagian motornya kita akan lihat bagian motornya teman-teman kita akan lihat bagian motornya apakah bermasalah atau tidak ini teman-teman bagian motornya ini kita akan lihat ini pakai 39 ohm air kapurnya kita lihat dulu air kapurnya ini masih bagus atau tidak kita kalian kita akan lihat teman-teman ini air kapurnya tolong perhatikan dan mohon maaf kalau kurang fokus karena ada suara download kita akan lihat oke bagus teman-teman ini bagus bagus 39 ohm bagus ini maaf kalau tidak kelihatan bagus dan kita akan perhatikan juga kita akan perhatikan juga ini kan gulungan ini gulungan gulungan ini terdapat beberapa kabel 4 kabel kita lihat juga apakah ada nilai atau enggak kita lihat ini dari sini kita lihat oke teman-teman oh tidak kelihatan maaf ini agak ribet memang ini disini ada beberapa kabel sekarang kita fokus pada motornya sekarang kita fokus pada motornya teman-teman ini kelihatan enggak kelihatan ya nanti saya zoom dulu ini disini ada beberapa kabel kita lihat juga ini motornya dari dari sini dan yang lainnya ini teman-teman ini terukur 10 11 mega mega ohm nah kan kalau ini ohm nih kalau ini ohm kalau ini ohm kelihatan ya ini ini terukur hanya mega saja tuh hanya mega saja ini hanya mega juga ini hanya mega juga dan ini pun hanya mega juga berarti ini kemungkinan ini kemungkinan ada bagian fuse di dalam motor ini yang terputus sekarang kita akan bongkar motornya kita akan bongkar motornya teman-teman selamat menikmati ini di sini terdapat salah satu fuse jadi kita akan mana ini fuse ini kemungkinan yang di bawah ini teman-teman kemungkinan yang di bawah kita akan potong dulu kita akan lihat ini teman-teman ini ini termopiusnya nih tuh termopiusnya jadi kita akan langsungin aja kita akan langsungin ini kita akan lihat kita akan lihat apakah termopiusnya ini masih hidup atau enggak dengan skala bajer aja nih teman-teman ini termopiusnya kita akan lihat tuh teman-teman ini enggak berjalan sama sekali jadi kita akan langsungin aja dengan cara memutarnya cuma dengan catatan fokus fokus cuma dengan catatan ketika kita melangsungkan ini ketika kita melangsungkan ini ini kita langsungin seperti ini ketika kita melangsungkan seperti ini ini seperti ini ketika kita meluntir dia kita langsungin sehingga dia terhubung dengan catatan ini bosing-bosing ini harus kita taruh oli atau kita kasih pelumas lagi supaya putarannya menjadi lancar lagi karena kenapa ini disebabkan karena dari motor yang tersumbat seperti itu atau karena dari dengungan sehingga panas dan menyebabkan temperatur ini melebihi batas kapasitas dari pius tersebut ini ngerti enggak bodo amat dah selamat menikmati setelah ini beres setelah ini beres setelah ini beres akan rotor beres kita akan cek lagi nilai pada yang tadi terukur mega pastilah nilainya akan tidak seperti tadi yang masih mega ini teman-teman tolong fokus ini yang tadi nilainya mega yang tadi nilainya mega sebentar kita lihat apakah masih mega atau tidak kita masuk dalam skala resistensi ini tadi kabel sini satu dan di sini satu yang tadi terukur mega oke tuh teman-teman sudah nilainya ohm tuh ini ohm jadi tadi tadi terlihat mega sekarang ohm berarti ini pastilah sudah nyala dan kita akan lihat nanti kita akan perbaiki ini tombolnya di sesi berikutnya saya akan memberitahu bagaimana cara merapikan tombol yang sudah error seperti itu kita mau tes dulu kita mau tes dulu nih kita akan tes dulu teman-teman dan kita akan hidupkan dulu nih kalau gak salah yang ketiga atau yang kedua saya juga lupa tuh sudah berputar teman-teman sudah berputar jadi saya kira seperti itu aja cara perbaikannya nanti setelah ini saya akan merapikan tombolnya dan saya kira cukup sekian aja perbaikannya yang sedikit merepotkan dan gak seberapa tapi alhamdulillah daripada kagak kurang lebihnya saya mohon maaf wabila itu pekul dewa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ados selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax